Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik mahasiswa kita lanjutkan materi ektoparasitologi hewan hari ini saya ingin berdiskusi tentang flea atau pinjal seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa ada dua kelas di dalam ektoparasit utama pada hewan, ada dari arah nida dan ada insek dari arah nida bahwa memiliki karakteristik memiliki delapan kaki atau empat pasang kemudian biasanya tidak memiliki sayap dapat memproduksi toksin pada salivanya kemudian beberapa sangat-sangat kecil sekali sehingga pengamatan harus dilakukan melalui mikroskopis sementara pada ada insek memiliki karakteristik punya enam kaki atau tiga pasang kemudian beberapa ada yang memiliki sayap beberapanya tidak kemudian sangat motil sangat motil dan mudah sekali pada insek untuk bisa berpindah tempat dari satu host ke host yang lainnya kita akan membahas tentang phlea apa itu phlea phlea adalah ektoparasit pada hewan yang biasanya menggigit hewan dan memakan darah hewan phlea phlea bisa menginfeksi host intermediate yaitu berupa cacing dipilidium dan bersifat juga ektoparasit obligat pada ordo sifonaptera nah biasanya yang berperan sebagai ektoparasit yang aktif adalah phlea yang dewasa dimana terutama betina dimana phlea betina membutuhkan host untuk meletakkan telurnya gitu ya nah kemudian phlea ini akan hinggap ke host dan menjadi sumber makanannya sampai kemudian dia meletakkan telur-telurnya di dalam jaringan tubuh dari host utama kemudian selama proses dia makan dan menghasilkan kotoran gitu ya dan kotorannya ini akan berperan kotoran dari induk ya berserta dengan runtuhan jaringan yang rusak akibat apa gigitan dari phlea ini merupakan sumber makanan yang sangat baik sekali pada larva yang menetas gitu ya larva yang menetas dari telur-telur phlea jadi sumber makanannya berasalkan bersumber dari kotoran induk dan kotoran si apa debris-debris jaringan ya akibat perlukaan yang dibuat oleh induk phlea siklus hidup dari phlea itu bersifat holometabolus ya dimana terdiri dari fase telur ya kemudian larva pupa dan phlea dewasa siklus satu siklus hidup phlea itu biasanya siklusnya 16 hari dan paling lama itu adalah 2 tahun hanya phlea dewasa yang bersifat parasitik dan larva biasanya merupakan bentuk free living dari phlea dan dia bisa bertahan hidup cukup lama di lingkungan eksternal ya dengan memakan organik ya material organik dari beding ya tempat dia ditetaskan atau pada sarang yang terdapat di jaringan tubuh hewan ya sebagai hostnya larva bisa bertumbuh ya dan melakukan molting lebih dari 9 sampai 200 hari ya tergantung dari sumber bahan makanan yang ada pada tempat larva itu menetap ya pada permukaan tubuh hewan jadi sumber makanannya seperti yang saya sampaikan tadi adalah bersumber dari kotoran betina ya kotoran induknya nah semakin banyak jumlah kotoran dan sel debris yang disediakan serta lingkungan permukaan tubuh superficial dari hewan yang menyediakan lingkungan yang sangat baik maka larva akan bisa bertahan dengan berkembang dengan relatif lebih cepat gitu ya kemudian larva ini akan berubah menjadi kokon dan pupa dalam waktu 7 hari tergantung pada kondisi environment ya apakah kondisinya sangat lembab atau cukup lembab kemudian ketersediaan bahan pakan karena setelah dia menetas larva dengan harus segera dia memakan ya dia makan untuk tumbuh dengan baik lalu induk yang sudah menetas telurnya tadi maka dia akan melakukan siklus hidupnya yang baru ya kawin dan kemudian menetaskan telur dan seterusnya nah pada induk yang sudah makan dengan sangat banyak sekali makan dan dia setelah itu dia mampu bertahan puasa dalam keadaan puasa untuk beberapa bulan tanpa makan sampai kemudian dia mendapatkan host yang baru memang lingkungan eksternal ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan penyebaran pada infeksi flea jadi kalau misalnya hewan kesayangan anda tidak ingin terkena ekoparasit flea kalau bisa secara rutin dilakukan grooming pemeriksaan kulit superficial baik dari telinga kuku rambut kemudian digit kaki-kaki itu juga harus diperiksa karena kemungkinan bisa saja infeksi flea itu masuk melalui jaringan-jaringan kulit yang terluka jadi lingkungannya sebisa mungkin dijaga tidak terlalu lembab kalau misalnya tidak sering keramas akhirnya terjadi penumpukan sel sebum sehingga itu adalah lingkungan yang sesuai sekali untuk flea bisa menetaskan telurnya kemudian juga menyediakan lingkungan pakan yang cukup baik bagi larva dari flea yang menetas nah untuk flea ini juga berfungsi atau berperan di dalam penyebaran penyakit bakterial seperti contohnya riketsia penyakit riketsia disebabkan oleh bakteri riketsia ini oleh bartonella juga ini bisa menyebabkan osteomalasia dimana terjadi pengeroposan tulang dan gangguan dari bentuk tulang jadi flea ini berfungsi sebagai faktor dari penyakit bakterial dan ini pernah kasusnya mewabah di beberapa belahan di negara di dunia dan cukup serius menyebabkan penyakit yang serius gangguan dari riketsia ini yang dibawa oleh flea beberapa juga berfungsi sebagai host antara pada penyakit parasitik jadi dia karena hidupnya sangat mudah berpindah tempat memungkinkan dia memiliki lebih dari satu inang atau satu host misalnya dari tikus tikus liar tikus got kemudian terkena kucing karena kucing peliharaan rumah itu mengejar tikus got ketika menangkap tikus got menginfeksi flea ke kucing rumah kucing rumah akan membawa ke rumah jadi kaya akan bisa berpotensi pada penyebaran penyakit-penyakit cacing karena lingkungannya yang relatif kotor dibawa oleh tikus sebagai host pertama tadi ini juga menjadi perhatian bahwa pada saat Anda memiliki hewan kesayangan potensi terjadinya infeksi atau gangguan dari ektoparasit flea ini cukup tinggi di Indonesia nah ini adalah secara anatomi bahwa struktur dari flea dewasa itu terdiri dari kepala kita bisa lihat pada bagian kepala ini ada mata kemudian mengandung kayak rambut sisir disebutnya sebagai genalkom dan pronotalkom bagian kepala itu genalkom sementara pada area thorax itu ada semacam rambut-rambut yang seperti sisir bentuknya pronotalkom ini ada pada thorax thorax ini nanti ada terbagi menjadi beberapa segmen nah kemudian dia tidak memiliki sayak pada bagian murudnya ini terdapat suatu bentuk mouthpart disini yang spungtum yang berfungsi dimanfaatkan untuk menancapkan memasukkan mulutnya itu masuk ke dalam jaringan kulit host dan menghisap darah jadi berfungsi sebagai sucker penghisap dia memiliki karakteristik flea adalah memiliki kaki kaki depan kaki belakang dengan kaki depan memiliki struktur yang berbeda kaki belakang ini tujuannya adalah sangat kuat sekali untuk dia mampu melompat dari satu host ke host yang lain jadi memang flea ini berpindahnya dengan cara meloncat nah ini struktur anatomi secara lengkap bagian eksternal tubuh dari flea dari head dari kepala kemudian torak terdiri dari pronotum mesonotum dan tergum tergum mulai bagian abdomen sampai dengan ke anal kemudian juga terdapat ductus spermatica di sini ekornya head of spermatica kemudian sternum pada bagian abdomen ada sternum 1 sampai dengan sternum 7 dan pada bagian kakinya juga terbagi menjadi beberapa segmen gitu ya silahkan nanti Anda pelajari kemudian beberapa identifikasi juga kita bisa membedakan flea dari struktur kepala dari bentuk kepala paling atas ini A adalah pulex iritan kita lihat bentuk kepalanya pipih memanjang dan cenderung pipih dengan mata yang cenderung bulat dan besar relatif bulat dan besar kemudian dari okular kita bisa mendiferensiasi ukuran mata dan bentuk mata ada yang bulat ada yang oval kemudian antena juga dimanfaatkan dia untuk mengidentifikasi host keberadaan host ini ada antena kemudian ada juga seta ini seta SE berbeda antara pulex dengan senopsila berbeda juga setanya antara dengan stenosephalides bisa Anda lihat ini sebagai patokan untuk kunci identifikasi jadi kepala salah satunya kemudian kaki juga menjadi salah satu kunci identifikasi nanti saya akan sampaikan di belakang pada hewan yang terkena infeksi flea itu biasanya akan menampilkan gejala klinis berupa dermatitis karena flea memang hidupnya di permukaan tubuh hewan pasti akan menyebabkan perlukaan dan pengaktifasian respon imun seluler di area permukaan kulit jadi biasa kita kenal sebagai flea alergi dermatitis variasi gejala klinisnya dari mulai ichi kegatalan kemudian kemerahan dan jika parah dan disertai dengan adanya infeksi bakteri maka dia bisa menyebabkan terjadinya pustul ya pernanahan karena sudah ada manifestasi dari infeksi bakteri akibat jaringan kulit yang terluka pada kasus yang berjalan kronis karena flea fungsinya adalah flea proses infeksinya adalah menghisap darah maka hewan bisa menyebabkan terjadi anemia dalam jumlah yang cukup banyak dan meluas di seluruh jaringan tubuh anemia akan menyebabkan kematian karena hewan kekurangan darah seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kunci identifikasi flea salah satunya adalah dari bentuk kepala dari skoleks dari kepalanya kita bisa identifikasi baik dari struktur mata kemudian dari komnya pronotal kom atau genal komnya disini saya sampaikan ada beberapa spesies yang cukup penting yang sering ditemukan pada hewan ada stenosephalides canis stenosephalides felis sediopsila simplex pada rabbit ini pada rabbit kemudian leptospila segnis diamanus montanus squiral kemudian nosopsilus fasiatus itu pada tikus orcopias hoardy dan yang paling sering menyebabkan gangguan pada manusia adalah puleks iritan ini yang paling kanan bawah ini adalah beberapa flea yang cukup penting di dalam penyebab penyakit infeksi ektoparasit pada hewan baik kita akan bahas tentang flea yang pertama yaitu stenosephalides canis atau dog flea karena menyerang hewan canis ini merupakan spesies dari siphon naftera yang hidup secara primer pada tubuh anjing dia sangat menyukai darah anjing dan bisa menyebabkan penyebaran dari cacing dipilidium caninum kemudian sama dengan karakteristik flea bahwa dia adalah pengisap darah maka dia bisa saja memakan darah sebenarnya stenosephalides canis juga tidak terlalu berbeda nyata dengan stenosephalides felis yang pada kucing dan bisa saja stenosephalides canis dan felis yang ada pada anjing dan kucing itu menggigit manusia karena interaksi yang cukup intensif dari hewan-hewan kesayangan anjing ataupun kucing yang biasa hidup bersama dengan manusia nah pada saat mereka menghisap darah dan abdomennya penuh dengan darah cukup kenyang bisa dikatakan demikian maka satu ekor stenosephalides kanis ini bisa bertahan tanpa makanan darah untuk beberapa bulan tetapi untuk betina mereka harus segera mendapatkan host yang baru atau mendapatkan makanan yang baru sebelum mereka memproduksi telurnya jadi persiapan energi untuk memproduksi telurnya kalau untuk betina klasifikasi dari dog flea ini adalah kingdom animalia artropoda insekta sifonaftera untuk ordo keluarganya pulisida makanya nanti satu family dengan pulex iritan yang pada manusia kemudian genus berbeda genus yaitu stenosephalides dan spesiesnya untuk yang pada anjing stenosephalides kanis life cycle ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh CDC central disease ini dimulai dari stenosephalides kanis yang betina betina yang sudah mengandung telur yang sedang mengandung telur dia masuk menginfeksi kucing anjing bisa ke manusia juga bahkan ke rodian juga ini merupakan fase infeksi fase infektif dimana dia bisa menggigit manusia karena dia butuh darah untuk menghidupi telur-telurnya di permukaan tubuh dari host dia akan meletakkan telur-telurnya jadi telurnya akan diletakkan pada lingkungan yang sangat baik semakin lembab biasanya di ketiak dibalik telinga kemudian dibalik selang apa di lipatan selangkangan biasanya dia akan mencari lingkungan yang sangat baik untuk menyembunyikan telurnya lalu telur akan menetas menjadi larva dalam waktu 4 hari kurang lebih larva yang menetas ini butuh makan harus dalam waktu 24 jam itu butuh makan segera maka biasanya akan sangat lapar dia memakan debris dan kotoran yang ditinggalkan oleh induk selama mengeluarkan telurnya pada permukaan kulit host hewan pada saat dia menjadi larva dia bisa bertahan sampai dengan kurang lebih 1 bulan 20-30 hari lalu berubah menjadi bentuk pupa pupa adalah bentuk kokon ini bertahan hidup dan dia berpuasa bertahan hidup dari larva nah kemudian dia akan menetas pupa menjadi flea dewasa dan kemudian bisa menyebar menginfeksikan pada hewan yang sama host yang sama atau pada host yang berbeda dan spesies yang berbeda ini adalah flea stenocephalides kanis jadi sepanjang hidupnya dia berada pada anjing sangat suka pada anjing apalagi anjing yang memiliki bulu lebat terus jarang digrooming atau dibersihkan itu merupakan karena banyak sekali serumen-serumen dari kotoran kulit yang menjadi bahan dan sumber bahan makanan baik pada saat larva menetas makanya kalau Anda punya pets atau hewan kesayangan salah satu kewajibannya adalah menjaga kebersihan dari hewan kesayangan Anda karena hewan kesayangan Anda bisa menularkan agen-agen infeksis baik mikroorganisme ataupun parasit seperti yang sudah saya katakan bahwa dia butuh makan terutama pada betina yang sudah mengandung telur di dalamnya energi telur jadi untuk pembentukan kuning telur dan kuning telur itu yang dimanfaatkan oleh larva yang ada di dalam telur untuk bisa kemudian bertumbuh berkembang dan menetas dalam kurun waktu 2-12 hari lalu menjadi pupa nah pupa ini adalah salah satu bentuk adaptif dari pleia yang bertahan pada lingkungan ekstrim artinya begini pupa ini bisa menetas jika lingkungannya baik dia akan cepat menetas tapi jika lingkungan ekstrim dia akan tetap bertahan menjadi pupa dan akan baru menetas setelah dia menemukan lingkungan yang cukup baik jadi ini adalah mekanisme adaptasi dari pleia sehingga tidak mudah punah tidak mudah hancur oleh lingkungan sama dengan telur cacing telur cacing ketika dia keluar dari tubuh host dia mampu bertahan hidup tergantung pada lingkungannya makanya shell elk shell elk pada telur cacing sangat kuat dan menjaga lingkungan internal cacing agar internal dari telur itu tetap stay safe bagi perkembangan larva dan bisa dorman larva 1 sampai larva 2 masih tetap di dalam telur dan dia bisa dorman berbulan-bulan sampai kemudian dia bisa tertelan oleh host nah bagaimana ketika kita menemukan pleia pada anjing kita dan diamati di mikroskop maka penampakannya akan kurang lebih seperti ini ini adalah gambaran mikroskopik cukup besar sekali dengan pembesaran 10x10 anda sudah bisa mengamati ada peron matal dan genalkom kemudian bentuk kepala yang cukup bulat jantan dan betina bisa kita bedakan dari posisi dari ukuran biasanya betina cenderung cembung cembung dan membulat karena nanti akan berisi telur dan ukuran relatif lebih besar dibanding jantan kemudian yang jantan ini dia bentuknya lebih flat pada area punggung kemudian pada bagian ekornya untuk memproses ejakulasi maka dia bentuknya lebih ke atas melengkung sehingga memudahkan pada saat terjadi proses ejakulasi atau menyemprotkan sperma ke genital dari plea yang betina posisinya pada saat kawin jadi yang atas sebelah kanan ini adalah jantan yang bawah adalah betina posisi baik nah ini yang seperti saya katakan tadi ya pembedaan antara jantan dan betina kalau dari struktur yang lain tidak mungkin tidak terlalu berbeda nyata tetapi kalau pada posisi dari anal dan duktus spermatikusnya itu akan kelihatan sekali kalau pada jantan berbeda sekali dengan betina yang kedua adalah rat flea ya tadi sudah disampaikan selain pada anjing kucing ya pada tikus juga ditemukan pada kelinci juga walaupun pada kelinci tidak terlalu menyebabkan penyakit serius tetapi bisa saja terjadi untuk rat flea ini adalah suatu parasit yang sebenarnya biasa terdapat pada tikus ya terutama tikus-tikus halaman tikus got karena memang lingkungan yang sangat kotor sekali dan sumber penularannya luar biasa kemudian membawa agen penyakit flea ini membawa karena lingkungan tadi yang sangat kotor bisa berupa ekoli beberapa penyakit bakterial ditemukan ya ditemukan dari flea ini akibat gigitan flea kemudian sama infeksi ditransmisikan pada saat flea menggigit host ya kemudian dia terbang bukan terbang maaf loncat gitu ya dari tikus ya tikus rumah ketika lewat mungkin anda sedang duduk-duduk di teras tiba-tiba malam-malam itu tikus got nah itu bisa saja melewati anda dan dia loncat ke permukaan kulit dan akhirnya bisa menginfeksi ke manusia klasifikasi ya berbedanya di genus ya dengan stenosephalides kanis ya adalah di genus family sampai family sama puliside berbeda genus genusnya bukan stenosephalides tapi senopsila senopsila syofis untuk red flea ya life cycle-nya ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh CDC ya kurang lebihnya sama bahwa karena holometabolus ya ini flea dewasa akan bertelur ya telur lalu akan menetas menjadi larva larva kemudian membentuk kokon atau pupa lalu pupa akan menetas dan menjadi flea dewasa kembali ya kurang lebih sama dengan stenosephalides yang ketiga cat flea ya cat flea ini stenosephalides itu adalah salah satu yang paling banyak sekali ditemukan ya karena apalagi kalau di Asia ya lebih banyak memelihara kucing ketimbang anjing gitu ya sangat pengisap darah ya ukurannya relatif lebih kecil dibanding yang anjing kemudian biasanya merupakan host primernya adalah kucing-kucing domestik atau kucing-kucing yang dipelihara di rumah dan bisa juga menginfeksi anjing gitu ya jadi memang cat flea dengan dog flea itu satu hampir sulit dibedakan gitu ya nah ini strukturnya kurang lebih cuma beda ukuran saja memang dia relatif lebih kecil dibandingkan yang anjing dan dia juga bisa hidup pada karnivor dan omnivor selain kucing gitu misalnya di rumah ada peliharaan primata bisa saja primata terinfeksi melalui kucing yang juga dipelihara di dalam satu rumah yang sama ya apa klasifikasi ya sama cuma berbeda spesies dari yang Stenosephalides kanis ya ini Stenosephalides pelis panjang dari tubuhnya itu relatif lebih pendek ketimbang dibandingkan dengan Stenosephalides kanis siklus hidupnya nah ini untuk yang kucing ya dia bisa juga terkena infeksi Senopsila chopis jadi bisa karena biasanya pada kucing-kucing rumah yang tidak dikandangkan secara full 24 jam tetapi dibiarkan bebas walaupun masih dalam lingkungan rumah biasanya masih ada aktivitas perilaku alamiah yaitu berburu tikus nah berburu tikus itu maka kemungkinan besar kucing rumah kita akan terinfeksi Senopsila chopis terkena flea dari tikus liar yang ada di rumah sehingga menjadi sekunder host dari Senopsila chopis tetapi untuk Stenocephalides ini adalah host primer nah manusia tertular melalui kucing ataupun tikus yang ada hidup di sekitar rumah saya rasa cukup sekian materi hari ini terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh